Dapat selaporkan saat ini para aksi demonstran di kawal anggota Polres Suma Barat melakukan, berjalan kaki untuk menuju kantor DPRD untuk melakukan aksi demonstrasi. Mereka meminta supaya DPRD bisa memperjuangkan aspirasi mereka itu kaitan dengan SK Pernaga Kontrak Daerah per 1 Agustus 2022 di mana dalam SK terbaru tersebut mereka tidak terakomodasi dalamnya. Inilah peserta nasib, mereka berjalan kaki akan menuju ke kantor DPRD Kabupaten Suma Barat untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan tidak terakomurnya mereka dalam SK Pernaga Kontrak per Agustus 2022. Saat ini sedang meregorsiasi dan mereka diperbolehkan untuk masuk dalam ruangan DPRD untuk melakukan dialog dengan DPRD Suma Barat Jadi kepada para peserta aksi yang akan masuk ruang akan lakukan pemeriksaan terlebih baru untuk menjaga agar pelaksanaan penyampilan aspirasi berbagai ini masuk aman dan lancar. Jadi yang masuk adalah perwakilan dari peserta aksi untuk melakukan dialog dengan DPRD Kabupaten Suma Barat Jadi mereka satu persatu diambil keterangan dan ambil namanya untuk masuk dalam ruangan ke perwakilan kurang lebih ada 10 orang apa bicara tapi mereka diminta masuk kurang lebih ada 30 sampai 40 orang Aksi ini dikawal katat oleh anggota Polres Suma Barat demi menjaga kelancaran pelaksanaan aksi STKD pada pagi hari ini Terima kasih telah menonton Demikian yang dapat saya laporkan dari kantor DPRD Kabupaten Suma Barat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton